selamat menikmati selamat menikmati yang mana pada kesempatan sore hari ini kita kembali lagi hadir dalam satu program Ramadhan di Hati di Alam Agama Islam di kesempatan sore hari ini InsyaAllah kita akan laksanakan salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat dan para berikutnya hadirin wa hadiran para pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT kembali lagi di sore hari ini kita akan menggelar satu program acara Ramadhan di Hati dan Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir salah seorang Ustadz yang akan sebentar membuahkan materinya namun sebelum kita mempersilahkan Ustadz di sore hari ini untuk memeparkan materinya saya terlebih dahulu menginformasikan untuk Anda InsyaAllah sebentar kita akan buka sesi dialog tanya jawab untuk Anda yang ingin berpartisipasi kami persilahkan di nomor 0813 40561540 sekali lagi kami ulangi di 0813 40561540 baik para penyelengah dan pengirsa Nabi Muhammad SAW dan para penyelengah di suara kelakar 88,1 FM dimanapun saya yang ingin berada mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Ustadz kita yang satu ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah walaupun dari komala ini ya demi da'wah baik ada pun materi yang akan dihantarkan oleh Al-Ustadz kita ini yakni zikir dan syukur disatukan dalam doa zikir dan syukur disatukan dalam doa baiklah para pemirsa dan penyelengah radio suara kelakar dimanapun saya tenangnya berada marilah kita mendengarkan cerama agama yang berjudul zikir dan syukur disatukan dalam doa kepada Al-Ustadz dengan hormat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah j assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kasah puji dan syukurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tenantiasa kita aturkan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan dengan rahmat dan hidayahnya. Senantiasa tercurah kepada kita sekalian. Dengan mengucapkan. Kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah s.a.w. Dengan ucapan. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Wala ala sayyidina muhammad. Mudah-mudahan. Kita pengikutnya. Akan mendapat syafat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa. Tifianaui. Dan. Suara kolaka. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Judul. Tauhsia kita pada hari ini. Adalah. Zikir. Syukur dan ibadah yang baik. Disatukan dalam doa. Hadirin. Pemirsa dimana anda berada. Pada satu saat. Rasulullah s.a.w. Memanggil. Muas bin Jabal. Wahai muas bin Jabal. Maukah kamu saya tunjukkan. Atau saya ajarkan satu doa. Kalau muas bin Jabal minta. Ya Rasulullah. Saya ingin sekali. Maka Rasulullah s.a.w. memberikan dan mengucapkan. Beginilah bunyi doanya. Allahumma inni ala fikrika wa syukrika wa husmu ibadatika. Ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu mengingatmu. Selalu mensyukuri nikmatmu. Dan selalu beribadah dengan baik kepada Allah. Dari doa ini. Maka dapat kita ambil tiga hal yang sangat penting. Yang senantiasa berpengaruh dalam hidup kita. Yang pertama adalah. Senantiasa kita meminta kepada Allah. Untuk selalu mengingat Allah. Kenapa ini penting kita selalu mengingat Allah. Ada tiga hal. Manfaat yang besar. Kalau kita selalu ingat kepada Allah. Yang pertama adalah. Orang yang selalu ingat kepada Allah. Pasti dia akan menemui jalan. Jalan dalam hidupnya selalu lurus. Tidak banyak neko-neko. Standar hidup yang digunakan. Dalam menjalani kehidupan ini. Kalau Allah mau. Ridak. Itulah kita jalankan. Kalau Allah tidak ridak. Tidak dijawalah. Jangan jalankan. Itu kelebihan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Yang kedua adalah. Orang yang selalu ingat kepada Allah. Pasti dan yakin. Bahwa di setiap detik. Di setiap langkahnya. Pasti Allah akan mengawasinya. Bumi mana yang tidak. Bumi yang dipijak. Langit yang dijunjung. Pasti Allah ada di sana. Kalau manusia sudah menjadikan pengawasan Allah sebagai pengawas. Pasti dan yakin. Pasti dan yakin. Dimanapun dan kapanpun. Kepada siapapun. Apakah ramai atau tidak ramai. Suni atau tidak suni. Kalau indakator dan ukurannya ada Allah. Pasti dia akan melaksanakan sesuatu. Sesuai dengan perintah Allah. Yang ketiga. Orang yang senantiasa mengingat Allah. Dia akan merasakan ketenangan dalam hidup. Dia akan merasakan ketenangan dalam jiwanya. Dia akan merasakan ketenangan dalam hatinya. Hadirin yang dirahmati oleh swanah ta'ala. Kita sudah tahu semua bahwa. Pusat sentral aktivitas manusia adalah hati. Dengan hati yang tenang akan berpengaruh kepada tangan. Angkakan tangan. Langkahkan kaki. Pikiran yang bagus. Mata pandangan mata. Pendengaran peningan. Semua akan baik. Manakala hati kita akan baik. Hati yang baik. Disebabkan kena zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menimbulkan yang disebut dengan ketenangan jiwa. Maka. Orang yang senantiasa bersikir kepada Allah. Detungan jantungnya itu adalah ibadah. Ucapannya adalah hikmah. Pandangan matanya atau senyumnya adalah dosber. Senyumnya adalah sedekah. Pandangan matanya adalah pandangan ilahiyah. Pendengarannya adalah penggunaan ilahiyah. Oleh karena itu. Rasulullah SAW sangat turgen. Sangat penting untuk selalu mengingat Tuhan Allah. Puncak dari semua aktivitas mengingat Allah. Sebagai seorang muslim. Aki misalat alitikri. Dirikanlah salat untuk mengingat Tuhan. Ia nasi ugei di papasen natu ugei mak kedai. Ia ruisena senpajangi paparin ngerang. Nigi-nigi taumma ega mengerangi panggalla ta'ala. Nasempa janna. Justru iya tumma ega apalannya. Sehingga timbul sesuatu istilah menyatakan. Ia rada sengi paparin ngerang. Mengingat selalu Allah. Nasengi idu ugei mak kedai. Jannet teluka senpajat tepetu. Artinya walaupun kita tidak uduh. Tetapi kita selalu ingat Allah. Isi daripada salat itu adalah yang disebut dengan. Mengingat selalu Allah dalam keadaan tanah. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin pemirsa televisi anemoloi. Serta mendengar radio suara kolaka. Yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Yang selalu juga kita minta adalah selalu bersyukur. Selalu kita bersyukur kepada Allah. Wa syukrika. Kenapa kita harus bersyukur? Orang yang senantiasa bersyukur. Senantiasa memiliki tiga hal yang dimilikinya. Kita tahu bersama bahwa hakikat kita hidup di dunia ini. Kita tidak punya apa-apa. Semuanya dari Allah. Dan semuanya ditipan kepada Allah. Kalau tidurkan dari Allah. Konsekuensi kita yang dititipkan. Miniman ala tiga yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah. Tidak semua orang bisa ditipkan sesuatu oleh Allah SWT. Maka kita harus bersyukur yang dititipkan sesuatu. Apakah dititipkan umur yang panjang. Apakah dititipkan anak soleh. Apakah dititipkan harta yang bagus. Kekuasaan yang mantap. Itu semua dititipkan. Tidak semua orang bisa dititipkan. Oleh karena itu. Kita yang dititipkan sesuatu oleh Allah SWT. Senantiasa kita berterima kasih kepada orang yang menitipkan kepada kita. Yang kedua. Kalau kita dititipkan sesuatu kepada Allah. Menjaga titipan itu. Sesuai dengan maunya yang menitipkan itu. Kalau Allah menitipkan umur kepada kita. Jagalah umur itu. Isilah dengan halal yang positif. Kalau Allah menitipkan anak kepada kita. Jagalah anak itu sebagai amanah. Mudah-mudahan anak itu menjadi anak soleh. Dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga. Kalau kita mendapat suatu dititipan dari Allah SWT. Karena sifatnya dititipan. Maka suatu saat. Kita selalu. Siap sedia. Mau tidak mau. Suka tidak suka. Bahwa dititipan itu akan diambil oleh Allah SWT. Oleh karena itu. Karena sebuah dititipan. Konsep sebagai seorang muslim dan muslimat. Adalah bagaimana kita ini. Yang selalu kita baca. Inna lillahi wa inna ilahi riajud. Segalanya dari Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Karena segalanya dari Allah. Kembali kepada Allah. Begitu Allah mengambil dititipan itu. Maka kita semua tidak kaget. Karena kita tahu hanya setiap dititipan. Intinya bahwa. Karena dia dititipan. Begitu Allah memberikan dititipan kepada kita. Di saat dikasih dititipan itu. Maka kita harus menggunakan. Sebaik-baiknya. Pada ditipan itu. Oleh karena itu. Hadirin yang dirahmatkan oleh Allah SWT. Ada tiga bentuk. Yang selalu kita implementasikan. Dalam hidup. Orang bersyukur. Ada yang menyatakan. Kita bersyukur dengan hati kita. Begitu kita ini. Diberikan nimat hati kita. Terus. Iya Allah. Semua mudah-mudahan yang kau dititipkan ini. Akan bermanfaat. Baik ke saya dan orang-orang lain. Kalaupun hati kita belum mampu. Maka kita ucapkan dengan Alhamdulillah. Jadi kita ini menucapkan syukur. Karena kita. Ucapan mulut kita bersyukur. Kepada Allah SWT. Dan ada bentuk kesyukuran. Yang selalu dengan syukur. Karena perbuatan. Implementasikan dalam kehidupan ini. Dalam bentuk perbuatan. Karena kalau kita berbuat. Kita punya ini. Ada haknya orang lain. Kalau kita miliki ini. Sebatkan kepada orang lain. Apapun yang kita miliki. Seharusnya kita harus bersyukur. Pada Allah SWT. Untuk kita berterima kasih. Pada Allah SWT. Dengan memanfaatkan sebaik-baiknya. Yang ketiga. Wahusnu ibadatika. Kita berdoa kepada Allah SWT. Untuk senantiasa beribadah dengan baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Pemirsa dimana anda berada. Pendengar dimana anda berada. Kalau kita berbicara masalah ibadat. Maka tiga hal pokok yang perlu kita pegang dalam menghadapi kehidupan. Yang pertama. Ibadat itu adalah memang kita diciptakan untuk itu. Jadi mau tidak mau. Suka tidak suka. Begitu Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Maka syaitnya dan seharusnya. Yang pertama kita lakukan adalah beribadah kepada Allah SWT. Tidak aku ciptakan jindan manusia. Kecuali beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua. Ibadat itu bukan hanya sekedar label apa dan ah. Tapi ibadat itu adalah komitmen kita. Sumpah kita. Janji kita. Dengan Allah. Alastubirabbikum kalubalashidna. Andaikan tidak ada sumpah dan janji kepada Allah. Kita tidak akan dihidupkan oleh Allah di dunia ini. Tapi karena komitmen kita. Alastubirabbikum. Apakah kamu Tuhanmu? Apakah saya Tuhanmu? Lalu menyatakan kita. Kalubalashidna. Engkalo Tuhan. Dengan komitmen itu kita dikeluarkan oleh Allah SWT. Yang ketiga. Yang perlu kita pahami. Kenapa itu penting ibadah. Semua rasul yang diutus oleh Allah di persadabungan ini. Rasul dan Nabi. Konsepnya hanya satu. Menyuruh manusia berbuat dan beribadah kepada Allah SWT. Hadirin pemirsa pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT. Oleh karena itu. Tidak ada lain dan tidak ada jalan. Bahwa ibadah itu penting bagi kita sekalian. Tidak ada lain dan tidak ada bukan. Bahwa Allah menciptakan kita adalah penuh dengan ibadah. Kita harus buat ibadah kepada Allah SWT. Apakah ibadah itu berupa ibadah mabda atau daerah mabda. Atau ibadah itu menentu langit atau menentu bumi. Atau ibadah itu merupakan ibadah indihuralis atau ibadah sosial. Yang menciptakan kesalian kepada Allah SWT. Atau menciptakan kesalian kepada kesalian sosial. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertanyaan besar. Apakah semua ibadah yang saya lakukan selama ini. Sudah punya pahala. Sudah ada punya nilai. Oleh karena itu kriteria suatu ibadah yang kita lakukan. Punya nilai. Punya harga di sisi Allah. Dan kepada kita sekalian. Minimal juga ada tiga hal yang menjadi ukuran dan dedikator. Ibadah kita itu ada di lainnya. Yang pertama adalah. Kalau kita beribadah. Sesungguhnya ibadah itu ditentukan oleh niatnya. Maka kalau pertama kita beribadah. Lihatlah niatnya. Apa motivasinya. Apa dibalik itu. Tidak ada ibadah diterima oleh Allah. Kalau motivasinya bukan karena Allah. Jadi niat perlu diperbaiki. Yang kedua. Kita beribadah tidak sekedar beribadah. Semua ibadah ada pursuder. Aturan-aturannya. Kalau kita beribadah tidak ada aturannya. Tidak ada purserannya. Jangan bermimpi dan jangan mengharap. Bahwa ibadah itu adanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam fenomena kehidupan kita ini. Misalnya. Tidak ada salat tarawih. Kalau bukan pulang suci Ramadan. Itu aturannya. Karena aturannya harus berunsur di Ramadan. Berarti ibadah itu ada waktunya. Begitu pun kalau kita salat duhu, salat asar. Salat asar itu empat rakaat. Bukan lima rakaat. Ada jumlahnya. Hadirin yang berhormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu. Kalau kita beribadah. Jangan hanya sekedar beribadah. Tanpa lasak. Tanpa dasak. Dan tanpa purseraturan. Karena kalau kita beribadah. Dengan tanpa purseraturan. Maka kemungkinan ibadah kita itu. Terjauh dari yang ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata. Karena kehilasan. Dan kain memerintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Yang bagaimana diperintahkan dalam agama kita. Ketiga hal ini. Yang selalu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nimmat Allah subhanahu wa ta'ala. Serta berdoa. Dan serta beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Insya Allah. Manusia-manusia seperti ini. Muslim dan muslimah seperti ini. Inilah yang disenyalil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia yang bertakwa. Dan manusia yang insang kehadir. Kalau ketiga oleh karena itu. Kepada kita semua pemirsa pendengar radio suara kolakan. Mari kita menjadikan doa ini setiap selesai kita salam. Jangan lupa. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan doa ini mudah-mudahan. Allah senantiasa memberikan rahmat dan hadiah pada kita. Memudahkan hidup dan kehidupan kita. Dan menjadikan hidup ini pun berkah pada kita sekalian. Itulah yang merupakan ceramah kita pada kesempatan ini. Kalau ada kebenarannya. Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Dari peribadi saya sendiri. Adana Allah wajib main. Allah mu'afiq lakum i'tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pendengar radio suara kolakan. Dan para pemirsa Anawai TV. Dimanapun saya berada. Yang sama-sama dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat menarik apa yang baru saja dihantarkan. Oleh al-Ustadz kita yang satu ini. Dimana zikir, syukur dan ibadah. Tentunya disatukan. Disatukan dalam doa. Nah ini yang harus memang kita pegangi. Dan berhormati. Utamanya kita sebagai umat muslim. Baik. Untuk di seri hari ini kita langsung angkat telepon dulu Mbak Ustadz. Insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Assalamualaikum. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dimana? Dengan betal Allah ini. Bapak Ibi kolakalima sahabat. Betal Allah di kolakalima sahabat. Ini kayak masih sehat-sehat ya? Masih sehat. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita mendengarkan beberapa pelajaran dari Ustadz. Iya. Terkait tadi persoalan zikir dan syukur. Iya. Ada yang menggelitik tadi saya di situ Ustadz. Iya. Tentang bahasanya Ustadz. Iya. Abah jenetel luka. Sumpahnya tertentu. Iya. Iya. Jadi pertanyaan sekarang ketika sholat itu Satu ucap daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melakukan fikir itu harus kita laksanakan sholat. Iya. Salah satunya. Iya. Kemudian muncul beberapa pertanyaan di masyarakat. Iya. Orang-orang yang tidak sholat ini mengatakan begini. Iya. Kalau begitu, kalau saya bisa mengingat Allah setiap saat tidak sesuai sholat. Karena kunci atau daripada sholat itu sendiri adalah mengingat Allah. Iya. Nah makanya mereka katanya itu jenetel luka sumpahnya tertentu. Iya. Karena mereka selalu mengingat Allah. Jadi kenapa mau harus sholat baru mengingat Allah. Iya. Sementara sholat itu katanya hanya gerakan. Iya. Ada pendapat seperti itu di masyarakat. Iya. Jadi mohon penjelasannya bagaimana orang-orang seperti ini. Iya. Sementara Rasulullah sendiri orang yang tersayangnya Allah. Terkasihnya Allah. Iya. Kekasihnya Allah melaksanakan sholat semua waktu. Sementara mereka ini mungkin diatasnya Rasulullah ini mereka ini. Yang tidak melaksanakan sholat semua waktu. Masya Allah. Karena merasa sudah bersama Allah. Sudah dekat dengan Allah. Iya. Yang kedua mohon penjelasannya Pak Ustaz tentang satu ayat mungkin ini. Iya. Yang mengatakan begini. Yadullah hafau kaibihin. Iya. Iya. Karena ini juga dari kelompok mereka ini yang tidak sholat. Saya dapatkan anunya. Jadi tolong pencerahannya Ustaz biar mungkin bisa dicerahkan. Kasih banyak Pak Ustaz. Iya. Baik. Kalau belum ada kita mungkin langsung saja dengan jawabannya Ustaz tadi ada dua poin pertanyaan ini tentang apa ya. Tentang zikir itu menyebut nama Allah. Ya kayaknya kita terima dulu saat penelpon ini. Halo. Halo Assalamualaikum. Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. 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 Dengan siapa di mana? Dengan Bunda Lili di Tambea. Bunda Lili di Tambea. Iya. Di Tambea ya. Oke baik kami persilahkan Bunda Lili ditambah untuk pertanyaannya Iya saya ini mau pertanyakan juga masalah sholat ini Pak Ustadz Ini kan ada juga tetangga saya sering cerita Iya tetangga lagi Dia sering sholat butut-butut Biasa dia sholat asar Sekarang tidak sholat maghrib Eh sholat selisa lagi Apakah saya itu postas atau bagaimana postas Iya 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 betul betul Dan yang kedua juga Biasa dia bilang saya malas sholat Di sana kok malas sholat Sebentar gitu lah sholat Daripada ketinggalan rumah gozi Itu sholat cuma sebentar saja Biasa harus saya tanya begitu kalau ada bicara sama saya Iya iya betul Tidak boleh begitu itu Harus kita laksanakan itu Walaupun kita sibuk bagaimana Iya betul Harus dilakukan itu sholat Cuma sebentar saja Iya 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 Tapi dia selalu berkata Ah 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 Tanya Eh mau kali lagi mandi Mau kali lagi Begitu memang nih kalau orang mau sholat Karena harus bersih badan Iya 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 betul Ya begitu saja Pak Ustadz Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya dua penelpon Mungkin langsung kita break dulu Ustadz kita jawab dulu dua penelpon kita yang telah melayangkan potongnya Kami persilahkan Ustadz Terima kasih Memang ini anggapan di masyarakat kita Perlu kita luruskan Bahwa kita tahu bersama Islam itu kan dibangun tiga i Yang pertama adalah iman Keyakinan Yang kedua adalah Islam Yang ketiga adalah Islam Atau biasa saya katakan Islam itu dibangun oleh akidah Dibangun oleh syariah Dibangun oleh ahlak Karus ketiga-tiganya ini Tri ini Satu kesatuan yang tidak bisa dibisahkan Nah kembali kali terakhir Perlu soalan Kalau dia beranggapan bahwa Hanya pendengaran Atau zikir Mengingat Allah itu Sudah diatas segala Yang kata lain Dibangun oleh syarat Itu paham yang sangat keliru Kenapa dikatakan Ini syariat Dia tidak laksanakan Saya katakan tadi Memang kita Diasa ada menyatakan Yang penting ingat kepada Allah Ingat kepada Allah Mungkin isinya ibadah Tetapi Pemungkusnya atau luarnya itu ibadah Kita tidak memiliki Dengan kata lain Kita tidak menjalankan syariat Berarti ini salah Saya katakan bahwa Puncak di dalam kita Salah mengingat Allah Semakin ingat Allah Semakin banyak Yang kita dapatkan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita tidak boleh Mengambil paham Menyatakan bahwa Jenet terluka Sempanya terpertu Kalau kita tidak salah Itu tidak akan mungkin Hal seperti itu Penangkutu kali Saya kurang menjelas tadi Mungkin seperti itu Mungkin pahamnya seperti itu Pak Bahwa Kalau kita Islam yang sejati Islam sebenarnya Perpaduan Antara akhidah Antara syariah Dan manifestasi Keduanya itu Timbul Menimbulkan sesuatu Yang disebut Dengan Ahlak Yang kedua Pertanyaan dari ibu Bagus sekali pertanyaannya Terima kasih ibu Tidak ada kita Alasan Bahwa Kita tidak Salat Salat itu adalah Kewajiban Salat itu adalah Tiannya agama Kalau kita tidak Salat Berarti Tian agama Kita tidak Tegakkan Biar bagaimanapun Banyaknya Ibadah kita Kalau tidak Salat Maka kita Tidak Akan mendapatkan Yang namanya Pahala ibadah Lain Kalau kita Salat Karena Bagian dari Para salat itu Adalah Rukun Islam Kalau kita Tidak jalankan Rukun Islam Bagaimana Kita dikatakan Islam Yang baik Jadi Tidak boleh Kita mengambil Alasan Bahwa Sedangkan Kita Salat Belum tentu Diterima oleh Allah Apalagi Kalau kita Salat hari ini Ini lagi Kita Salat Tidak Tidak Salat Itulah Sebanyak-banyak Di antara kita Konsep dalam hidup Selalu Mau meminta Kepada Allah Sementara Dia tidak Menjalankan Perintah Allah Bagaimana Mustajab Doa Mau diterima Bagaimana Yang kita Minta diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Mau minta A Ini Ini Dan itu Sementara Kita Dijalankan Apa yang Kita A Diperintahkan Orang yang Selalu Merintah Kepada kita Jadi Tolong Hadiring Walhadirat Di pendengar Bahwa Karena Salat Ini Kewajiban Dia Namanya Wajib Dilaksanakan Dapat Konsensi Pahala Tidak Dilaksanakan Berdosa Harus Kita Jalankan Harus Kita Lakukan Mungkin Barangkali Kita Ini Masih Kita Mencintai Salat Kalau kita Masih Mencintai Salat Belum Apa-apa Tapi Kalau Salat Sudah Mencintai Kita Insya Allah Pasti Kalau kita Lupa Atau dengan kata lain Ternama Salat Salat Yang membangunkan Kita Ini yang perlu Kita bagi kita Sekalian Bahwa Yang banyak Kini Orang Selalu mempunyikan Persepsi Baru Sekedar Mengerjakan Salat Belum Mendirikan Salat Padahal Mertakan Akhir Salah Dirikanlah Salat Mendirikan Salat Itu Mulai Dari Gerakan Bacaan Makna Dalam Kehidupan Itu Semua Adalah Bernilai Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karena Itu Sekali Lagi Kalau Mau Berkah Dalam Hidup Ini Jangan Sekali Kali Tinggalkan Salat Jangan Sekali Kali Salat Apalagi Tinggalkan Salat Salah Satu Hal Orang Yang Mendustakan Agama Wailul Musallim Allazina Unansalatihun Allazina Unansalatihun Allazina Unansalatihun Artinya Disuruh Al-Maw Orang Yang Menyenyakan Salat Bukan Bukan Tidak Salat Menyenyakan Salat Dikatakan Orang Pendustakan Oh Kalau Kita Sudah Dikatakan Mendustakan Agama Kira-kira Apalagi Yang Mau Dinilai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepala 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 Baik Baik Menarik Sekali Ya Tentunya Apa Yang Baru Saja Disampaikan Oleh Al-Ustaz Kita Yang Satu Ini Terkait Dua Penanya Tadi Alhamdulillah Sudah Dijawab Oleh Al-Ustaz Dan Baik Kayaknya Sudah Tidak Ada Lagi Penelpon Kita Langsung Saja Kesimpulan Ustaz Ini Dari Cerama Ustaz Dari Materi Zikir Syukur Ibadah Disantukan Dalam Doa Sebagai Kesimpulannya Dari Cerama Ustaz Ini Seperti Apa Terima kasih Kesimpulan Dari Cerama Ini Pertama Marilah Marilah Kita Senantiasa Mengucapkan Doa Ini Setiap Selesai Salam Agar Doa Ini Dijabak Mudah-mudahan Dijabak Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Akan Berpengaruh Dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Sebab Orang Yang selalu Ingat Allah Ketenangan Jiwanya Ada Orang Selalu Bersyukur Kepada Allah Pasti Hidupnya Akan Merasakan Kecukupan Dan Orang Senantiasa Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Punya Bekal Punya Bekal Di dunia Wallahiran Kalau Ketiga Hal Ini Dijadikan Sebagai Doa Setiap Salam Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencapanya Atau Kaman Rima Doa Ini Maka Akan Berakhir Apa Yang Selalu Kita Minta Yang Biasa Disebut Dengan Doa Sabu Jagat Rabbana Atina Fidun Ya Hasana Wa Fidna Akhirati Hasana Wa Kina Azab Allah Berikan Lame Kami Kebahagiaan Di Dunia Dan Kebahagiaan Di Akhirat Dan Janganlah Kau Masukkan Kami Kepada Api Neraka Inilah 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 Sebenarnya Kunci Hidup Bukan Banyak Ini Banyak Itu Hebat Itu Hebat Ini Hanya Yang Kita Minta Kebahagiaan Baik Di Dunia Maupun Dihairat Dan Kunci Kebahagiaan Itu Tergantung Kepada Kita Semua Seorang Pemancing Dia Merasa Bahagia Kalau Dia Dapat Ikan Seorang Petani Merasa Bahagia Begitu Liliak Mau Pakin Seorang Guru Merasa Bahagia Begitu Datang Anak Muridnya Kepadanya Dan Kecal Keberhasilan Seorang Pemerintah Merasa Bahagia Begitu Semua Yang Dipimpinnya Merasa Senang Dan Bahagia Begitupun Seorang Rakyat Yang Merasa Bahagia Kalau Dihairami Kalau Diberikan Kepada Sesuatu Maka Dia Akan Merasakan Kebahagiaan Oleh Karena Itu Kebahagiaan Ada Di Hati Saya Kebahagiaan Ada Di Hati Anda Kebahagiaan Ada Hati Bapak Bapak Kunci Itu Adalah Allah Mani Allah Zikrika Wasyukrika Wahusnu Ibadatika Maka Kali Itulah Yang Perlu Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Ustaz Atas Waktu dan Kesempatannya Di sore hari Telah mengisi Program acara Dai Atau Dialog Agama Islam Ramadhan di Hati Dan Sebelum kami Mengakhiri Program acara ini Kami Kembali Ingatkan InsyaAllah Sebentar malam Mungkin Kita akan Laksanakan Atau Silahkan Anda Menyaksikan Siaran langsung Dialog Seputar Covid-19 Yang InsyaAllah Akan menghadirkan Tiga narasumber Yang Berkompeten Tentunya Dari Jurubicara Covid-19 Kabupaten Kolaka Terus ada Dari Kepala BKWD Dan Ketua PWI Kabupaten Kolaka Ya baik Baik Sekali lagi Syukuran Kasiran Astad Atas Waktu dan Kesempatannya Dan Kami Sebelum Kami Tutup Juga Kami Memohon Maaf yang sedalam-dalamnya Kepada para pemirsa Dan pendengar radio Surakulaka Apabila sepanjang kami Hadir di Sore hari ini Ada hal yang Kurang berkena Di hati anda Semuanya Dan kami Atas nama kerabat Ter yang bertugas Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Atas perhatiannya Sekali lagi Mohon maaf Atas segala kekurangan Kita tutup Dengan ucapan Bilahi Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton